Di samping itu, mitologis berulang kali tampak melupakan bahwa inilah topiknya Meskipun esai-esai ini dalam beragam tingkatan bersikap skeptis terhadap mitos yang dianalisisnya Dan lebih berminat menarik persamaan-persamaan yang mengejutkan Mereka tidak ingin mereduksinya ke dalam sebuah tema tunggal Misalnya ketika Bartis membandingkan Audrey Hepburn dengan Greta Garbo Wajah Garbo yang putih, sempurna seperti topeng, menyerupai kecantikan ideal platonik yang abadi sebagaimana yang ada dalam benak Tuhan Sebaliknya, daya tarik Hepburn adalah individual, ekspresif, khas damatnya di tahun 1950-an Dan kesimpulan esai tersebut, wajah Garbo adalah sebuah ide, sedangkan wajah Hepburn adalah sebuah peristiwa Analisis Levi Strauss didasarkan pada oposisi binar Yang liar dan yang beradab, yang sah dan yang terlarang, alam dan budaya, permusuhan dan timbal balik Wajah Garbo meniru dualitas ini dengan membandingkan dua bintang film Dan jika esai ini secara lancang mengaitkan antitesis ini dan dengan perbedaan yang umum dalam budaya barat dan berasal dari Plato Antara yang abadi dan yang sementara, maka esai ini membuat oposisi binar tersebut menjadi sebuah komentar ironis terhadap cara kita mereduksi perbedaan ke dalam tatanan Dan bukan pernyataan mengenai kebenaran universal yang ditunjukkan dengan contoh Selain itu, perbedaan tersebut menandai sebuah transisi dalam kesejarah sinema Dan mungkin dalam gambaran ideal kita tentang kecantikan Wajah Garbo, Clem Bartis mulai mendekati momen itu Ketika kekaguman bergeser ke daya tarik perubahan yang disempurnakan oleh Hepburn Dengan kata lain, jika keuniversalan secara ironis diinginkan, ini dilakukan untuk membuatnya menjadi lokal dan historis, bukannya yang lain Perbedaan itu dengan tajam juga diselidiki dengan dalam konteks yang khusus Jadi metode Levi Strauss tetap digunakan, tapi dengan tujuan mencermati perbedaan-perbedaan sejarah dan individu Pengaruh Sausser terlihat pada Levi Strauss, tapi sama sekali tidak menentukan Sebaliknya, Sausser tampak mendorong Bartis menjauh dari kedalaman dan universalitas Menuju perubahan sejarah dan kekhususan penanda Menuju katakanlah perbedaan Dan Althusser, dalam kategori apakah esai AIN, strukturalitas atau pasca strukturalis Esai ini lebih berupa tesis abstrak mengenai ideologi secara umum Dengan contoh yang diambil dari ideologi bourgeois Tapi disini sesuatu dapat dipahami secara lain Yang perlu ditekankan dari karya Althusser adalah unsur perjuangan yang terlibat dalam pembaruan atau reproduksi pemahaman Yang secara ajak menopang berlangsungnya relasi produksi Pendidikan barangkali merupakan topik terkuat dalam AIN Sekalipun disini ada banyak guru yang atau secara heroik menolak memperkenalkan apa yang reaksioner dalam kurikulum Tersirat dalam analisis Althusser bahwa ideologi terbelah menghadapi dirinya sendiri Dan jika ideologi dalam pengertian ini lain dari apa adanya Maka subjek tak lebih dari efek sekaligus pendukung ideologi Karena itu subjek menjadi perhatian kita selanjutnya Bab 3. Perbedaan dan hasrat Kematian di Paris Di rumah pondokan yang memprihatinkan pada Februari 1868 Abel Barbine meninggal setelah terlalu banyak menghisap karbon dioksida yang berasal dari arang dapur Abel yang berumur 29 tahun dan bekerja di jawatan kereta api di Paris Meninggalkan sebuah memoir yang menunjukkan kecerdasannya yang tinggi dan kesedihan yang mendorongnya bunuh diri Rupanya ia terhimpit di antara dua pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya Tidak punya model dan seringkali menganggur membuatnya yakin bahwa ia tidak punya kesempatan untuk menjalin persahabatan dan memperoleh kepuasan seksual dalam perkawinan Ia melihat keberadaannya tidak berharga bagi orang lain dan akhirnya menghabisi dirinya sendiri Abel yang dibaptis dengan nama Adelaide Herculine Barbine tumbuh dewasa sebagai seorang gadis Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di lembaga-lembaga perempuan Setelah melewati berbagai ujian, ia memutuskan untuk mengajar di sebuah SMA putri Di sana ia jatuh cinta pada seorang guru perempuan yang lambat laun mengakui kegairahan ini yang akhirnya diwujudkan tepat pada waktunya Ini membuatnya terkejut Berbulan-bulan mereka tidur seranjang sampai orang-orang dekat mereka curiga Perasaan bersalah atas posisi mereka mendorong Adelaide untuk berkonsultasi dengan seorang pendeta yang memasrahkannya pada otoritas medis Dokter menemukan seorang bertubuh langsing Tapi secara umum menampakkan sifat maskulin Dengan alat kelamin yang memiliki dua fungsi seksual yang belum sempurna Dia juga tak punya rahim Di tahun 1860 Pada usia 21 tahun Adelaide Herculane secara resmi kembali didaftarkan dengan nama Abel dan kemudian hidup sebagai seorang laki-laki Bagian-bagian awal memoarnya yang agak berbau sastra dan sentimental Dengan jelas melukiskan sebuah masa remaja dari integrasi sosial yang renggang dan keberhasilan akademis yang menjanjikan Namun dalam menuturkan kisah Abel Teks itu bertele-tele Mengulang-ulang dan kadang membingungkan Meski begitu jelas bahwa Abel merasa kesepian dan malu Ia tidak dapat kembali pada mereka yang pernah mengenalinya sebagai seorang perempuan Ia kini lebih sadar atas apa yang secara seksual menjadi harapan Ia melihat tak ada lagi harapan di masa depan yang sesuai dengan hal ini Sementara itu pekerjaan-pekerjaan yang ia lamar menuntut banyak pengalaman Sedang pengalaman Abel hanya seorang biarawati dan pada saat yang sama karir sebagai guru sekolah putri bukan pilihan bagi seorang laki-laki Walaupun kelaparan ia menolak meminta uang dari ibunya yang miskin Mungkin kalau kita tafsirkan kejadian ini lebih memalukan bagi seorang anak laki-laki dibanding anak perempuan Konstruksi yang secara kultural disosialisasikan dalam sebuah dunia di mana peran seksual dipertentangkan secara dramatis Menjadikan Herculine atau Abel tidak dapat bertahan hidup sebagai laki-laki maupun perempuan Karena diterima sebagai seorang perempuan dengan nilai-nilai feminitas yang dengan sekuat tenaga ia hayati Ia tidak dapat begitu saja menjadi subjek maskulin yang berbeda Yang berbagi dan mereproduksi makna yang memungkinkan adanya ikatan laki-laki dan perilaku laki-laki sebagaimana lazimnya Pertentangan antara bentuk subjektifitas yang pantas bagi seorang laki-laki dan perempuan bisa lebih ekstrim ketimbang yang menimpa kaum bourgeois di daerah-daerah Perancis pada pertengahan abad ke-19 Mudah dilihat meskipun sang penulis memoir tidak dapat menteoritasinya Sebenarnya betapa sulit baik secara sosial maupun psikologis menjadi anggota dari jenis kelamin yang berlawanan dalam lingkungan semacam ini Virginia Woolf membuat lelucon menarik tentang transformasi terbalik dalam novelnya Orlando pada 1928 Terbangun seperti tersihir dan tiba-tiba ia mendapati dirinya seorang perempuan yang tumbuh dewasa sebagai laki-laki Orlando harus belajar mengurusi kesulitan dari rok yang dipakainya Ia selalu mencari tempat untuk menyendiri dan memilih untuk menerima atau menolak Sementara ia telah belajar bersih kuku sebelumnya untuk tidak memakai rok itu Sekarang ia pun mendapati bahwa perempuan tidaklah patuh, suci, harum dan dengan indah dihadirkan oleh alam Justru perempuan hanya bisa meraih hal-hal baik ini dengan aturan-aturan yang membosankan Dan Orlando dengan enggan memenuhi kewajibannya Bagaimanapun juga kesulitan Herculine Barbien toh bukan lelucon Ia tidak dipermudah oleh desakan pendetanya dan profesi medis bahwa dia harus mendapatkan kembali jenis kelamin sebenarnya Meski secara seksual tak ada tuntutan bahwa kita harus menjadi apa Masyarakat kita masih terganggu oleh bayi-bayi berjenis kelamin campuran Dan para dokter umumnya merasa harus menentukan jenis kelamin sebenarnya dari anak-anak itu Seringkali jika peraturannya ringan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua mereka Budaya Barat memutuskan hanya ada dua jenis kelamin Bahasa Inggris sebagai sebuah prasasti kebudayaan menawarkan dua kata ganti Satu maskulin dan satu lagi feminim Dan subjek diharapkan untuk mengidentifikasi dengan salah satunya Kebanyakan orang tua tidak memiliki prasangka seksual Tidak punya pilihan selain menyebut anak-anaknya dengan he atau she Dan umumnya anak-anak melakukan sungguh-sungguh apa yang dikatakan bahasa mengenai diri mereka Penyejajaran Saat ini kita lebih terbuka pada kemungkinan hubungan seks dengan jenis kelamin yang sama Atau tentu saja biseksualitas Tapi gagasan bahwa sebuah tindakan adalah homoseksual atau heteroseksual Bahwa seseorang adalah gay, normal, atau biseksual Hanya menegaskan bahwa kita berpikir dalam kerangka dua jenis kelamin dan dua posisi subjek Yang salah satunya mesti cocok bagi setiap keadaan Kata aku sering tidak bergender Tapi dalam mayoritas bahasa di Eropa ketika orang berbicara tentang dirinya Mereka menyesuaikan kata ganti dengan kata sifat maskulin atau feminin Belakangan kita semakin jarang memakainya bayi-bayi kita dengan pakaian warna merah muda atau biru Warna kuning dan hijau banyak tersedia untuk menghindari persoalan ini Meskipun toko-toko pakaian masih menyediakan baju-baju merah muda yang cantik dan baju rompi berwarna biru Seorang perempuan dapat mengenakan celana panjang tanpa ada yang berkomentar Tapi laki-laki yang mengenakan rok akan membuat orang terkejut Walaupun segalanya berubah cepat Namun perilaku, sikap, dan nilai tertentu terus-menerus dipikirkan dari kecenderungan maskulin atau feminin Subjek bebas Identifikasi gender adalah salah satu diantara banyak fakta bahwa orang-orang dalam masyarakat liberal adalah subjek yang bebas Berhak berbicara dan menulis, menyatakan pandangannya, betapapun eksentriknya, serta menentang tatanan yang ada jika mereka menginginkan Tapi hanya dalam kondisi ketika mereka dapat mengendalikan diri sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan secara kultural Tentu saja, setiap orang selalu dapat menolak untuk sepakat Tapi penolakan mentah-mentah seringkali membuat orang-orang mencemoohnya aneh atau gila Sehingga melecehkan tantangan yang mereka tampilkan dalam pandangan orang-orang yang mereka tuju Orang yang menggugat lebih mudah setuju daripada gelandangan yang berteriak-teriak di jalanan Dalam memoir tersebut, Gendati Abel sendiri yang menulisnya Suara narasi yang diceritakan masa remaja seorang biarawati bukanlah karakteristik dari laki-laki Hidup dapat dinarasikan secara utuh sesuai dengan kategori-kategori yang dimungkinkan oleh bahasa Kisah Herculine, seperti dituturkan Herculine sendiri, dapat dimengerti Tapi tepat pada titik ketika ia tak lagi menjadi subjek yang diciptakan bahasa dan budaya untuknya Tulisan tersebut menjadi kacau Ia bukan lagi seorang laki-laki atau perempuan Artinya Abel tidak punya pengalaman, kebiasaan, ikatan, dan cara berpikir seorang laki-laki mengenai dirinya sendiri Pendek kata, ia tidak punya sejarah Subjek yang baru ini bisa berkata aku Tapi ia tidak mampu melanjutkannya dengan kalimat yang dapat dimengerti Yang lebih dari sekedar miskin, sendiri, dan sangat sedih Identitas dapat dipahami sebagai seperangkat ciri psikologis atau suatu peran sosial Seperti pengakuan terhadap kelayakan seseorang dalam sebuah klarifikasi atau keanggotaan dalam sebuah kelompok Dalam pengertian ini, Abel telah kehilangan identitasnya tanpa sanggup menemukan yang lain Dengan memprioritaskan bahasa dalam proses konstruksi Pasca kulturalisme berpikir dalam kerangka kategori-kategori gramatikal Dan berbicara tentang posisi subjek Subjek sebuah kalimat adalah orang atau benda yang memerankan kata kerja Abel mencari pekerjaan Subjek mengambil tempat dalam dengan mengungkapkan meski secara diam-diam Sebuah kalimat yang menggunakan aku, aku ingin pekerjaan Sebagai subjek yang bebas, aku merencanakan hidupku atau tentu dengan kendala-kendala tertentu Menegaskan nilai-nilaiku, milik teman-temanku atau jika mereka menganggapku teman dan menghargai diriku Aku yang ini atau yang itu Tapi aku akan melakukannya pada sebuah kondisi yang aku setujui Sehingga aku meretapkan berbagai istilah, makna, dan kategori yang diakui oleh aku dan orang lain Yakni penanda-penanda yang kita pelajari dalam proses belajar bahasa kita Foucault Michelle Foucault yang mengoleksi dokumen-dokumen mengenai Hercules Barbien Mempersembahkan hampir seluruh karyanya sebagai sejarawan pemikiran Dengan menganalisis berbagai pengaruh budaya yang memungkinkan kita mendapatkan nilai-nilai yang kita anut Kategori yang kita ketahui tidak hanya membuat nilai ini menjadi mungkin Tapi juga menghendaki kita untuk menimbang dan selanjutnya membawa kita sejalan dengan norma-norma Dan kesopanan yang dikonstruksi oleh budaya itu sendiri Masyarakat merekrut kita sebagai subjek Menentukan kita dengan nilai-nilai mereka Mendorong kita agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan penuh hasrat Serta memberi penilaian tentang diri kita dalam kerangka yang telah kita pelajari dan praktek-praktek penandaan masyarakat itu sendiri Karya Foucault Discipline and Punish yang pertama kali terbit di Perancis pada 1975 Mempertimbangkan cara-cara masyarakat menghukum mereka yang menolak norma-norma Di zaman Perancis yang absolutis Misalnya para penjahat disiksa dan dieksekusi di depan umum Dan buku itu diawali dengan laporan yang rinci dan begitu mengerikan tentang hukuman terhadap seorang pembunuh raja pada 1757 Foucault segera menyejajarkan peristiwa ini dengan daftar peraturan sebuah institusi bagi para pelanggar muda pada paruh abad ke-19 Peraturan tersebut menetapkan pembagian waktu yang detail terhadap mereka Bangun pukul 6, 5 menit berpakaian tanpa berisik, 5 menit lainnya untuk membenahi tempat tidur Bekerja sampai pukul 10 dan setelah cuci tangan, kemudian makan Belajar antara pukul 8 sampai 11 malam selama 2 jam dan seterusnya Sampai 4 jam tidur selama 8 jam lebih Jika eksekusi publik merupakan sebuah tontonan yang mendemonstrasikan kekuasaan kejam untuk menghukum mereka yang menentang penguasa Maka institusi ini tampak lebih manusiawi, lebih lunak dan lebih konstruktif Dan semua itu tentu saja begitu gamblang Agendanya adalah disiplin yang menundukkan narapidana, tubuh dan jiwanya Pada sebuah rezim yang dirancang dengan cermat untuk mengonstruksi mereka sebagai warga negara yang patuh Yakni subjek atau dalam pengertian gandanya yang belajar bekerja maniri dengan tunduk pada nilai-nilai masyarakat mereka Resistensi Manakah di antara kedua rezim tersebut yang membuka kesempatan lebih luas bagi resistensi? Ironisnya yang pertama kata Foucault Dihukum di depan publik, penjahat yang berperlaku berani terkadang menjadi pahlawan yang populer Balada-balada menyebarkan sisi lain dari kisah mereka Kadang-kadang publik yang menentukan Al-Ghojo Tapi dengan menyembunyikan dan melatih menginternalisasi disiplin-disiplin baru Para narapidana secara lebih efektif diringkus dan muncul sebagai subjek yang jinak Perjuangannya direndam dengan cara itu Dengan pengertian ini, kata Foucault, seluruh relasi adalah hal relasi kekuasaan Orang tua dan guru menundukan anak-anak ketika bergaul dengan mereka Berbagai profesi mengadakan ujian Dan dalam proses itu menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk bergabung dengannya Siapapun yang mengatakan atau menunjukkan kepada orang lain bagaimana mengerjakan sesuatu Berarti mendesakan kekuasaannya pada mereka Ini tidak terkait dengan maksud atau kemauan Penyebaran pengetahuan meliputi instruksi Sedang pengetahuan merlukan kepatuhan Dengan begitu, Norma diproduksi secara kultural dan sejauh mendesakan sebuah disiplin Ia mempresentasikan bentuk penindasan Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan itu kreatif Ia memproduksi cara mengada dan tujuan yang diimpikan Dua bukunya yang terakhir yang menyumbang pada sejarah besar seksualitas yang ia rencanakan Tapi tak pernah selesai Mengupas seni percintaan klasik yang menyediakan kode-kode bagi intensifikasi kenikmatan dan mengonstruksi ketika tingkah laku Hidup baik mengelabui subjek seolah-olah demi keuntungan mereka sendiri Mendorong mereka untuk menginternalisasi disiplin yang secara diam-diam menundukkan mereka pada apa yang dianggapnya baik Menurut Foucault, setiap moralitas terlepas dari kandungannya terdiri atas dua elemen yang tak terpisahkan Kedua perilaku dan bentuk penundukan Tapi apakah ini berarti kita tidak dapat menentang ketundukan kita sendiri? Tidak, tentu saja tidak Sekalipun mungkin ada yang perlu dikorbankan Tak ada kekuasaan tanpa kemungkinan resistensi Tandas Foucault Kata ini membawa nada heroik bagi generasi yang dengan bangga teringat akan bahaya akibat penolakan kaum bawah tanah Perancis untuk menyerah dan merundukan Jerman Resistensi adalah perbedaan yang mendefinisikan kekuasaan Kejahatan adalah penolakan terhadap hukum Perilaku esentrik adalah penyangkalan atas norma yang ada Sifat ausila adalah penolakan terhadap etika konvensional Kekuasaan bukan sesuatu atau kuantitas yang kita miliki atau kehilangan Melainkan sebuah relasi pergumulan Karya Foucault sendiri penuh dengan kepahlawan yang terhukum Pembunuh, orang gila dan mereka yang bunuh diri untuk bergulat melawan ketundukan mereka sendiri Hidupnya terutama saat-saat terakhir di luar batas kehormatan Ia mati karena AIDS Norma-norma seksual Di antara proposisi Foucault yang paling berpengaruh adalah Pernyataan yang dikemukakan pada jilid pertama The History of Sexuality Bahwa homoseksualitas tidak ada sampai abad ke-19 Tapi benarkah bangsa Yunani mempraktekan homoseksualitas? Tidak pasti, jawab Foucault Memang laki-laki memiliki relasi seksual dengan anak laki-laki atau sesama laki-laki Seperti yang terjadi di berbagai budaya Tapi mereka tidak dapat digolongkan sebagai kaum homoseksualitas Dengan subjektivitas yang dipandang sebagai asal-usul praktik sosial mereka Dan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang atau jahat Bangsa Yunani tidak memahami diri mereka sendiri dengan perilaku seksual mereka Foucault menunjukkan efek dari proses pengklasifikasikan subjek seksual ini relatif ganda Di satu sisi, ia cenderung membatasi bentuk-bentuk kesenangan yang ada Ketika Anda merasa harus membuka rahasia sekalipun untuk Anda sendiri Dan memutuskan apakah Anda seorang gay atau normal Anda menyatakan suatu pilihan yang memaksakan pilihan Anda secara tidak sadar Di sisi lain, segera setelah ada kategori, Anda dapat mengidentifikasi dengannya Dan kemudian mempertahankannya Bersikuku dengan kebenaran Anda Dan menggalang kekuatan dengan mereka yang merasa ditindak oleh norma Menuntut apa yang diistilahkan Foucault sebagai wacana terbalik Sebagai pijakan resistensi terhadap norma itu sendiri Psikoanalisis Pasca strukturalisme bukanlah sebuah sistem atau bahkan ketika Anda cermati sebuah kerangka teori yang padu Bagaimana ini bisa terjadi? Kata kucinya adalah perbedaan Louis Althusser yang menyatakan bahwa sebagai tujuan ideologi Subjek bekerja sendiri untuk memproduksi ideologi Kecuali mereka dengan sengaja melawan adalah seorang marxis Michelle Foucault yang umumnya sepakat dengan gagas Althusser Tentang subjek menolak marxisme sebagai bentuk lain disiplin Sebuah pernyataan diri kebenaran yang memasukkan subjek ke dalam norma-normanya sendiri Foucault sangat mencurigai kebenaran semacam ini Dengan dasar yang sama ia juga menyesalkan psikoanalisis Karena mengoptasi kita atas nama kebenaran dari kebenaran kita yang paling dalam menjadi persoalan seksual Bagaimanapun psikoanalisis mengharuskan kembali Herculine Barbien mencari jenis kelaminnya yang benar Yang justru menghancurkannya Pemikiran Foucault menawarkan cara populer dalam membaca Fred Meski bukan satu-satunya Paris pasca perang adalah tempat beragam pembacaan ulang Jika Roland Barthes membaca ulang Libistros dari sudut pandang Souser Althusser lebih eksplisit lagi membaca ulang Marx dari sudut pandang psikoanalisis untuk melahirkan konsep ideologinya Tapi versi psikoanalisisnya adalah pembacaan ulang Lakan terhadap Fred Tidak mengherankan jika tidak seorang pun seluruhnya setuju dengan pandangan orang lain Jax Lakan tidak menjanjikan kebenaran atau melihat seksualitas sebagai asal-usul identitas Tapi ia menafsirkan ulang Fred dari sudut pandang Souser dan Levi Strauss untuk menggambarkan subjek yang merupakan tempat perbedaan itu sendiri Subjek Lakan terbelah menghadapi dirinya yang lain daripada dirinya Katanya ia tak puas dan penuh hasrat Subjek hasrat Mengapa kisah-kisah percintaan yang besar yang menjadi legenda ketika banyak cerita lain terlupakan cenderung berakhir tidak bahagia Mayoritas orang dalam budaya barat kemungkinan besar mengenal kisah-kisah terberikut Angka 2 menjanjikan Angka 5 berarti bagus Jika seluruhnya berangka 9 Anda harus menulis sebuah buku Mengapa kita mengingatnya Mengapa cerita-cerita yang paling tua seringkali dimunculkan kembali dalam bentuk opera, novel, dan film Adakah hasrat yang tak terpuaskan karena beberapa alasan secara khusus menjadi penghubungnya Lakan akan menjawab begini Bagi Lakan, manusia merupakan sebuah organisme dalam budaya Dan pemisahannya menjadi sumber dari segala persoalan kita Kita terlahir sebagai organisme atau tentu saja dan menjadi subjek Bagaimana caranya dengan menginternalisasi budaya kita Yang tertera dalam praktik-praktik penandaan di sekitar kita sejak kita lahir di dunia Kita berubah menjadi subjek dalam proses mempelajari bahasa Yang berarti bahwa kita mampu menandai Ini adalah keuntungan Kita dapat meminta apa saja yang kita inginkan meskipun dengan merengek-rengek Dan terus berusaha mencegat boost yang tepat Menulis email Untuk teman-teman kita Membuat pernyataan politik atau membaca Lakan Tentu saja tergantung selera Tapi bahasa yang memungkinkan ini semua adalah yang lain Atau other Yang tak dapat diperoleh kembali Lakan menggunakan huruf kapital L Untuk membedakan kelainan bahasa dan budaya dari kelainan orang lain Meskipun tentu saja dari orang lain lah Kita belajar dan menginternalisasi kelainan penanda Bagaimanapun juga kedua kelainan itu adalah produk Yang lain ada sebelum kita Exist di luar diri kita dan bukan milik kita Ketika meminta apa yang kita inginkan Misalnya kita selalu meminjam kerangka kita dari yang lain Karena kita tak punya pilihan lain jika kita ingin berkomunikasi Dengan cara ini organisme manusia yang kecil Yang bermula tanpa memahami perbedaan antara dirinya dan dunia Dipisahkan dari lingkungan dan diharuskan untuk merumuskan Tuntutannya dalam kerangka perbedaan yang telah Tersedia dalam bahasa Betapapun mengasingkannya iya Sesuatu hilang disini yang dialami Barangkali sebagai residu dari keberlangsungan eksistensi organik kita Atau sebagai keringanan yang tidak sepenuhnya cocok Dengan penanda-penanda yang diandaikan mendefinisikannya Lakan menyebut yang hilang itu yang real Yang real bukanlah realitas yang dikatakan budaya mengenai kita Sebaliknya yang real adalah makhluk Yang real adalah makhluk organik di luar penandaan Yang tidak dapat kita ketahui karena tidak mempunyai penanda dalam dunia nama yang didiami oleh subjek Yang real yang direpresi karena kita bisa membuat dirinya dikenali dalam kesadaran kita Kembali mengganggu dan mengacaukan keterlibatan kita dengan realitas yang kita bayangkan kita ketahui Tidak mampu menggunakan bahasa yang ada Yang real yang hilang itu meninggalkan efeknya dalam mimpi Keserio lidah, permainan kata-kata, lelucon atau tanda yang ditorehkan pada tubuh Penyakit atau cacat yang sepertinya tidak memiliki sebab psikologis Efek umum dari kehilangan ini Selain yang real yang tak terelakan dari keberadaan organik kita adalah ketidakpuasan yang tidak dapat kita pastikan Sebuah celah kini eksis di antara organisme dan penandaan subjek Dan dalam celah itu lahirlah hasrat Hasrat menurut lakan mustahil dinamai Karena ia adalah ketidaksadaran dan bukan bagian dari kesadaran yang diberikan bahasa pada kita Tapi hasrat bersifat struktural Akibat celah yang menandai hilangnya yang real dan terus menerus Meski hasrat tidak sadar, banyak dari kita menemukan serangkaian objek cinta dan menambatkan hasrat kita padanya Seolah-olah rangkaian itu dapat membuat kita bersatu lagi Menyembuhkan keretakan antara subjek dan yang real yang hilang Tapi akhirnya mereka tak dapat melakukannya Meskipun tentu saja ada kemungkinan waktu yang tepat dalam proses menemukannya Larangan Psikoanalisis lakan mengadopsi gagasan Fred mengenai larangan ayah Atau dengan A kapital Karena sosok ini merupakan posisi struktural dan bukan sekedar pribadi nyata yang bermain dengan anak-anak kecil Atau menolong mereka menyelesaikan pekerjaan rumah Larangan adalah seorang Fredian yang mempertahankan gagasan bahwa anak-anak menginginkan segalanya Termasuk ibunya Akar budaya yang mengajarkan mereka untuk patuh adalah ayah Yang berkata tidak pada kebanyakan apa yang mereka inginkan Atau terutama ibunya Larangan menuliskan hal ini dalam sebuah permainan kata-kata Dalam bahasa Perancis Ketika kita belajar bahasa kita tunduk pada non atau nom yang ayah wariskan pada kita Yakni tidak dan juga namanya Dalam hal tertentu subjek yang baik mengambil keduanya sekaligus Mewarisi nilai-nilai ayah beserta Beserta namanya dan mengambil sebuah tempat dalam masyarakat melalui kondisi yang kita reproduksi praktik penandaannya Yang berasal dari yang lain Lakan menyebutnya tatanan simbolik Atau simbolik karena penanda merupakan simbol tatanan Karena bahasa adalah sebuah disiplin yang menerima dan melarang dalam satu tadikan nafas Venus Lakan akan setuju dengan karya Titian Venus Saya pernah berkunjung ke pameran lukisan Titian Tanpa tujuan tertentu selain demi kesenangan Di pameran itu saya berjalan pelan-pelan mengelilingi galeri dengan linglung sampai akhirnya keluar dari pameran tersebut tetapi langsung bergabung dengan antrian untuk berputar-putar kembali Saya tidak pernah melihat begitu banyak hasrat dalam sebuah ruang tunggal Meskipun potretnya seolah-olah menatap dengan tenang keluar kanvas dan menatap penonton Seakan-akan mereka dapat melihat sesuatu pada jarak yang tak dapat mereka miliki dan tak dapat kita namai Venus Blindfolding Kopit Memperlihatkan seorang dewi cinta yang menghukum anaknya karena melepas anak panahannya dengan ceroboh Ironisnya tindakan tersebut rupanya hanya membuat segalanya menjadi buruk Kopit atau dewa asmara yang buta benar-benar akan bertindak lebih anarkis Tapi Venus tampak tidak berkonsentrasi pada tugasnya Ia memalingkan wajahnya ke kiri seolah-olah tidak memandangi apa-apa Ekspresinya menyeratkan bahwa lamunannya tidak memberinya kepuasan Sementara Kopit lainnya terlihat sedih di balik pundaknya Barangkali merasa iba pada sang Kopit Atau mungkin sedang meramalkan nasibnya sendiri Mungkin Venus adalah korban dari panah Kopit Ini bukan untuk pertama kalinya Dalam puisi naratif Shakespeare's Venus and Adonis Venus jatuh cinta pada Adonis yang cantik tapi acu tak acu dan suka berburu Puisi ini menarik lantaran paradoks peran Venus Ia cinta, ia mencintai namun ia tidak dicintai Sebagai dewi cinta, Venus bukan hanya objek hasrat yang tertinggi Melainkan juga subjek yang dapat merasakan lebih dari kerinduan makhluk biasa Puisi itu diakhiri dengan menjadikan kisah ini sebuah fabel tentang asal Mula rasa sakit akan hasrat Karena kecewa, Venus mengutuk cinta Dan sebagai personifikasi dari keadaan ini Ia punya kekuatan untuk mengujudkan kutukannya Mulai saat ini katanya, gairah akan selalu penuh dengan penderitaan Lakan juga berpikir begitu Tak ada hubungan seksual yang sempurna tandasnya Tapi hasrat yang dilihatnya sebagai bagian yang tak terelakkan dari keadaan manusia Tidak selamanya erotis Dalam teori lakan yang memotivasi hasrat bukanlah perintah seksual yang fundamental Melainkan hilangnya yang real yang menyisakan ketidakutuhan suatu kekurangan Kita dapat melihat kata lakan bagaimana hubungan seksual menempati medan hasrat Karena melibatkan penanda dengan cara yang paling spontan Seperti organisme dengan cara yang paling sensitif Akan tetapi hubungan itu bukan sumber penanda Hubungan itu bahkan bukan solusi Karena penanda dan organisme sering bergerak ke arah yang berbeda Mungkin pada akhirnya hasrat yang paling memaksa yang tak pernah terpuaskan Adalah hasrat akan pengetahuan, kerinduan untuk menahan batas-batas yang diletakkan oleh tatanan simbolik Orang asing bagi diri kita sendiri Menghadapi pengasingannya Thomas Mowbray dan Richard II karya Shakespeare Mengeluh bahwa di negeri asing Lidahnya serasa menjadi alat musik yang kehilangan dawainya Buku Julia Kristeva yang berjudul Strangers to Ourself Berbicara tentang keterasingan Karya ini dimulai dengan sebuah catatan puitis yang mengunggah antara seorang mirip imigran yang berharap agar bahasa masa lalu lenyap tanpa pernah meninggalkanmu Anda mengembangkan keterampilan Anda dalam bahasa baru Tapi bahasa itu tidak pernah sepenuhnya milik Anda Dan Anda akan kekurangan otoritas jika tidak mampu mengutarakan maksud dalam bahasa yang lancar Anda gampang diabaikan sehingga gampang dipermalukan Semakin banyak keterasingan yang Anda miliki Anda menjadi seorang yang yatim piatu dalam budaya Yang tidak pernah sependapat dengan siapa saja dan dimana saja Pada saat yang sama para imigran tiba-tiba menemukan larangan yang mereka patuhi tertunda ketika tatanan simbolik itu dihilangkan Mereka dibebaskan dan menjadi lain daripada sebelumnya Tapi apakah mereka lebih bebas atau justru lebih terkucil Mengapa kita takut pada orang asing Orang-orang dari budaya lain Para pencari suaka Baiklah, untuk satu hal itu menunjukkan bahwa ada banyak jalan alternatif Bahwa jalan kita tidaklah mutlak Dan karena itu tidak selamanya alamiah Meremehkan orang lain tampaknya membuat sejumlah orang merasa lebih baik Disamping itu, perjumpaan dengan orang asing Mempersoalkan kita yang tidak Yang dengan muda diterima begitu saja Kristeva menyimpulkan kecenderungan yang buruk ini perlu dipertanyakan Psikoanalisis menunjukkan bahwa kita semua adalah orang asing bagi diri kita sendiri Pertama-tama, ada satu hal yang diabaikan oleh setiap orang Dan kedua, kita semua dihuni oleh orang asing Yang jalannya tidak kita ketahui Dan menggugat nilai-nilai yang kita pikir telah kita terima begitu saja Dalam lingkungan ini, objek khasrat Terutama yang dikenal dalam dunia kolonial atau pasca kolonial Adalah identitas itu sendiri Banyak masyarakat, terutama yang tunduk pada sejarah Penindasan kaum penjajah Merasakan kerinduan untuk dimiliki Dan siapakah di dunia global ini yang tidak berada dalam kekuasaan institusi Korporasi Sebuah bahasa yang didefinisikan dan dikontrol di tempat lain Sejak abad ke-19, nasionalisme telah mencoba memulihkan identitas jati yang hilang itu Jax Derrida menyadari persoalan ini dalam Monolingualism of the Other Yang pertama kali terbit di Perancis pada 1996 Contoh yang diangkatnya adalah Al-Jazeer, Perancis Tempat ia tumbuh dewasa sebagai seorang Yahudi pada tahun 1930-an Ironisnya, bahasa Arab diajarkan di berbagai sekolah-sekolah Sekolah seolah-olah bahasa tersebut adalah bahasa asing Sedangkan bahasa Ibrani tidak diajarkan sama sekali Bahasa Perancis adalah bahasa pertama Derrida muda Meskipun bahasa ini milik orang lain, ia milik negeri Perancis yang jauh Menurut Derrida, kasus ini merupakan contoh bagi kita semua Budaya selalu bersifat kolonial Karena ia memaksakan dirinya dengan kekuasaan untuk menamai dunia dan menetapkan undang-undang Tak seorang pun mendiami suatu budaya secara alamiah Sudah menjadi ketentuan bahwa tak ada budaya yang ngalami Kita semua adalah pengasingan Selain itu, budaya yang kita miliki tidak pernah mengalami perbaikan Tidak pernah menjadi apa yang seharusnya Bukankah kaum nasionalis mengidentifikasi dengan sebuah bangsa Sebagaimana yang dahulu pernah ada Atau suatu hari ketika bangsa tersebut sendiri Bukankah identitas yang sempurna selalu merupakan milik yang lain Pada saat yang sama Dalam tata dunia sekarang ini Kita ingat bahwa tidak semua pengasingan setara secara politik Beberapa orang lebih asing daripada lainnya Skandal Dengan pernyataan Kristeva bahwa tak seorang pun dari kita tahu siapakah kita Dengan penegasan Derrida tentang pengasingan yang tak terelakan Pandangan lakan bahwa ketidakpuasan kita bersifat struktural Dan penekanan vokal terhadap resistensi Pasca kulturalisme cenderung bersikap radikal Tapi tak ada aspek pasca kulturalisme Yang lebih kontroversial daripada pemikiran tentang subjek Dikonstruksi hingga tingkat tertentu oleh yang lain Ditunjukkan oleh makna di luar kontrol dan bahkan kecederannya Terbelah menghadapi dirinya sebagai efek dari kehilangan Subjek pasca kulturalisme tidaklah utuh dan asli Dan juga sangat jauh dari individu unik yang berasal Yang secara tradisional merepresentasikan umat manusia di barat yang bebas Institusi-institusi barat, sistem pemilu dan ekonomi Semuanya mengasumsikan bahwa manusia adalah sumber makna dan pilihan yang independen Kebebasan yang dihargai sedemikian tinggi adalah kebebasan menjadi apapun yang diperbuat Kesadaran untuk kita Dengan kata lain, akal sehat, barat yang merupakan konstruk budaya Berkonspirasi untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan Keyakinan itu bisa ditelusuri empat abad silam pada Rene Deskrates Filosof yang menegaskan, aku berpikir maka aku ada Dalam mencari kebenaran yang tertinggi, Deskrates mulai dengan melucuti kepercayaan yang tidak dapat ia yakini Ia mewariskan satu pendirian yang menurutnya tidak dapat diragukan Bahwa ketika seseorang mengalami keraguan, ia pasti ada Atas dasar itu, Deskrates menandaskan ia sanggup membangun kembali sistem filsafat yang tidak bergantung pada otoritas luar Kok gitu, Cartesian berperan besar dalam meningkatkan laju perkembangan ilmiah dan rasional renaissance pada abad ke-18 Dewasa ini kebanyakan filsuf memiliki keberatan tersendiri terhadap Deskrates Tapi, rasanya yang terkenal menjadi bagian dari pemahaman umum barat akhir-akhir ini Efeknya adalah menyatukan diri seseorang dengan apa yang dipikirkan Aku, terutama adalah sebuah kesadaran dan kesadaran itu pada gilirannya dipandang sebagai asal-usul dari kegagasan dan nilai-nilaiku Pasca kulturalisme, seperti saya tegaskan, menyoal pandangan bahwa kesadaran adalah asal Dan menganggapnya lebih sebagai efek penandaan Aku menerima dari yang lain makna dan perbedaan yang memungkinkan aku untuk berpikir Psikoanalisis memperparah skandal ini dengan menggandakan kembali kesadaran melalui proses bawah sadar yang memiliki ketentuan lain Sesuai dengan agenda yang bahkan tidak kita pahami Seorang individu yang bebas bukan lagi individu atau apapun yang bebas Atau orang yang bebas Pikiran dan tubuh Deskrates percaya bahwa ia adalah tubuh karena ia adalah pikiran Keduanya secara radikal dibedakan satu sama lain Organisme memiliki proses mekanik dan refleksnya sendiri Tapi akal sepenuhnya terbebas dari fisiologi Jika kita sekarang menerima begitu saja bahwa tekanan fisik menyebabkan sakit kepala atau stres mempengaruhi sistem ketahanan kita Berarti kita menerima kesimpulan psikoanalisis yang sejak awal 1890-an telah menghubungkan gejala fisik dengan hasrat bawah sadar Namun psikoanalisis tidak bersandar pada gagasan bahwa manusia sebaiknya dipahami sebagai suatu keutuhan yang padu Sebaliknya, relasi antara organisme dan subjek bukan sesuatu yang mudah Mengingat kita menjadi subjek lantaran hilangnya yang organik Kehilangan ini bukan sekedar peristiwa di masa lalu Tapi terus berulang sepanjang hidup manusia Dan kita hidup sebagai gabungan dari berbagai impuls organik dan nilai-nilai budaya yang rumit Yang satu sama lain saling merugikan Kalau begitu, istilah subjek bukan sekedar jargon bagi diri Apa yang kita maksud dengan diri atau person atau individu umumnya adalah suatu paket yang menyeluruh Sedangkan subjek terbelah dalam dirinya sendiri dan dari organisme Ketika berbicara atau menulis, subjek di satu sisi adalah sadar atau rasional atau sengaja Namun di sisi lain, ia juga tidak sadar Dimotivasi oleh hasrat yang membuat diri mereka hanya dikenali secara tak langsung dalam mimpi Salah ucap, locon, atau gejala Lebih jauh, hasrat bahwa sadar kerap kali berkonflik langsung dengan kehendak sadar Itulah sebabnya hasrat itu tidak diakui oleh kesadaran Sementara itu, subjek gabungan ini tidak bisa dipisahkan dari tubuh Ketika organisme mati, subjek tidak lagi hidup Tetapi di saat yang sama, ia dapat dibedakan dari tubuh Sejauh hanya jika salah satunya mengganti hilangnya yang lain Jika semata-mata sebuah organisme, hanya saya tidak akan menjadi subjek Pada saat yang sama, saya tidak dapat menjadi subjek murni Karena saya tetap sebuah organisme Kita dilahirkan sebagai manusia oleh kedua orang tua kita Kita menjadi subjek sebagai hasil dari konstruksi budaya dan apa yang diprepresi oleh budaya Kehilangan adalah kenyataan yang tak terhindarkan Hidup yang keras Dengan segala keterbelahan itu, rasanya tidak cukup menyenangkan bagi kita menjadi subjek Setidaknya untuk sementara Maka tak heran jika Abel Barbien memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya Tubuh Herculine lebih maskulin daripada feminim Namun, sebagai subjek Konstruksi budayanya lebih feminim daripada maskulin Jatuh cinta yang membawa subjek dan organisme bergabung dalam tindakan Melahirkan krisis, mengikuti apa yang dikatakan dokter Tentang jenis kelamin yang benar berdasarkan tubuhnya Abel harus menciptakan subjektivitas yang baru dalam waktu singkat Tapi upaya itu tidak berhasil dan ia menjadi bingung, kacau, tertekan Jika psikoanalisis benar mengenai ketidaksadaran Tak seorang pun dari kita benar-benar mengetahui apa yang kita maksud ketika kita berkata aku Abel diderap masalah ini sejak usia 10 tahun Hidup dalam keadaan demikian Tampaknya tidak nyaman dan ia memutuskan untuk mengakhirinya Oposisi-oposisi Seperti yang dijelaskan paragraf terakhir Menggunakan oposisi yang dimungkinkan oleh tatanan simbolik Membuat segalanya mustahil diucapkan dengan akurat Kita tidak dapat menghakimi cerita Herculine atau Abel Dengan mengikuti nama atau kata ganti yang ditawarkan Bagaimana kita menemani sosok ini yang tak untuk memperparah kebimbungannya Menyebut dirinya Alexina dalam memoarnya Dan haruskah kita menganggilnya He atau she His atau her Saya tidak nyaman memakai bentuk feminin pada masa awal hidupnya dan bentuk maskulin pada periode setelah kasus diangkat kembali Tapi kedua tahap tersebut dalam kenyataan tak segamblang yang tampak di permukaan Mungkin Jax Derrida berkata Hemafrodit mendestruksi oposisi antara maskulin dan feminin Sebagaimana psikoanalisis ingin saya tambahkan Mendekonstruksi oposisi antara pikiran dan tubuh Tapi dekonstruksi adalah cerita lain Dan berhak mendapat sebuah bab baru Yang dimulai dengan hubungan antara perbedaan dan kebenaran Selamat menikmati